Setelah sempat buron pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan terikat di dalam Indekos di Madiun, Jawa Timur, akhirnya ditangkap. Polisi mengungkap dari hasil otopsi korban meninggal dunia akibat dicekik. Pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan terikat kabel di Indekos Kelurahan Bangun Sari, Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akhirnya ditangkap petugas Pores Madiun Senin malam. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di sebuah kampung di Kota Pekanbaru, Riau. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan. Selama pelariannya, pelaku sempat memotong rambut untuk mengelabui petugas. Menurut rencana, polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara dan rekonstruksi untuk mengetahui kronologis terjadinya pembunuhan. Pembunuhan itu mantan pacar atau mantan suaminya? Nah, kita belum tahu. Kita belum interagasi di dalam. Sebelumnya, tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri menemukan sejumlah luka yang salah satunya luka memar pada bagian kepala korban akibat benda tumpul. Luka-luka di kepala atau di mana atau apa? Ada bomar sih. Ya, itu aja. Di ke mana, Bu? Di kepala. Kepala, Bu, ya? Benda tumpul, Bu, ya? Ya, benda tumpul. Jadi berapa jam, Bu? Pelaksananya, dua jam. Ada kesulitan nggak, Bu? Nggak ada, insya Allah. Setelah sempat menjadi misteri, polisi Resor Madiun Jawa Timur mengungkap sebab kematian perempuan muda yang jasadnya terikat dalam indekos Rabu pekan lalu. Dari hasil otopsi disimpulkan, korban meninggal akibat dicekik. Sebelumnya, pada Rabu 5 Juli 2023 lalu, seorang perempuan berusia 24 tahun, warga Penorogo, ditemukan meninggal dengan kondisi terikat kabel di kamar indekos. Polisi telah memeriksa tiga orang saksi, yaitu pemilik rumah kos dan dua saksi lain yang berada di sekitar lokasi ditemukannya korban, termasuk memeriksa rekaman CCTV, hingga akhirnya pelaku pembunuhan dapat ditangkap. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.